Di tengah pandemi Corona, Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembonat disela-sela kegiatannya mengunjungi lokasi longsor, menyempatkan diri untuk memberikan edukasi kepada beberapa anak sekolah yang diliburkan akibat wabah virus COVID-19. Sebelumnya, siswa di tingkat SD dan SEB sederhajat di Kabupaten Toraja Utara diliburkan akibat wabah virus Corona. Dengan duduk melantai bersama beberapa siswa, Bupati Toraja Utara menegaskan akan dilakukan penerapan belajar online melalui siaran TV kabel, media sosial Facebook, dan juga channel Youtube agar para siswa yang diliburkan dapat terus mengikuti pelajaran secara baik di rumah. Kalatiku menyebutkan, upaya belajar secara online melalui siaran TV kabel dan media sosial lainnya akan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan agar para anak didik yang diliburkan di tengah wabah virus Corona tidak mengalami kejenuhan. Dalam kunjungan saya ke Sariale, ke Jembatan Tikala, dan juga akan saya teruskan lagi nanti ke Lembang Sikuku, ke Jembatan Kepala Pitu, untuk pada dasarnya melihat jalan, tapi saya juga memanfaatkan waktu untuk mengecek anak-anak kita yang belajar ini yang dikatakan bahwa memindahkan pembelajaran yang ada di sekolah dipindahkan ke rumah. Sama juga dengan ibadah yang dilakukan di gereja, masjid, dipindahkan ke rumah. Nah, pemindahan-pemindahan seperti itu harus dikontrol. Baru-baru saja guru mereka melakukan pengawasan, penyecekan, dan saya melihat cukup efektif. Cukup efektif. Tetapi akan lebih efektif lagi kalau ini kita tingkatkan. Jadi pelajaran-pelajaran yang sulit itu misalnya matematika, biologi, atau bahasa Inggris, itu akan kita rekam nanti. Jadi ada guru yang sedang mengajar, kemudian direkam, dan akan disiarkan di TV kabel, kemudian juga disambungkan ke Youtube dan berbagai media-media sosial lainnya, agar supaya anak-anak kita ini bisa mengikuti dari saat ke saat lebih leluasa lagi, dan pada akhirnya bisa mengerti. Karena kalau sudah diulang-ulang dilihat begitu, itu akan berbeda. Sehingga bahkan juga nanti kalau keadaan sudah normal nanti, teori ini akan kita tetap memberikan pembobotan. Jadi sambil mereka mungkin duduk-duduk di rumah, nanti akan mereka melihat bagaimana sekolah-sekolah tertentu itu nanti kita rekam, untuk kemudian mereka bisa bandingkan dengan pelajaran yang mereka ambil.